Saya lihat itu judis banget Oh gitu weh Namanya disini kan banyak cewek ya Banyak cewek kita harus jaga Udah kalah Sebagai cewek kita langsung jaga image Kita gak boleh terlihat kayak Ah gue mau malu Iya kan? Iya kan mbak? Pertuluh di garis bawah ini Ah jangan keliatan banget kalo gue serasa lalu Berarti Iya Ya kan? Oke saya ngomong ya Tapi semua pertama kali ketemu disitu Akhirnya kita kedua kalinya Langsung bertatapuka yang kita ketemu Dan di hari ini mungkin sekian kalinya Akhirnya aku bisa ketemu langsung wanggung Dan memperlihatkan bahwa Pencaran kita itu sehat, saling support satu sama lain Berkarya bareng Berkarya bareng Amin Ini jadi kayak acara corak Tapi yang pastinya saya seneng banget Bisa dipertemukan misalnya Yang hal ini ya Ya dari sini Aku inget kan waktu Waktu itu kita bikin video untuk Mbak Grady Iya Terus kita sempat bilang Oh ngapain-ngapain bikin acara Iya kaget banget Kita ngaget Padahal sebenernya malahan Terus mau lebih cepet kan Kemarin kita sempat kaget Aduh bener-beneran apa Ini kita berdua Seneng banget Soalnya ya kita bisa kerja bareng Kayak pacaran di panggung Iya Jadi salah satu Yang bisa mewujudkan Saya yang pengen bisa nyanyi bareng Selama pas pacaran Terima kasih banyak Kita selalu pengen Kita selalu pengen Kita selalu pengen Kita bisa mampung bareng Setelah di TV gitu ya Ini first time kita mampung bareng Terima kasih Mbak Gradya Terima kasih banyak Karena ya Bapaknya kita bikin acara Lalu Baliknya Gitu dong Tapi kan seneng Ngeri ini Kalo gitu kita nyanyi-nyanyi Masih pengen denger kita berjanyi Mbak Gradya Saya juga lagi kecama lagu ini Oh Karena ini lagu favorit saya Saya juga Iya lagu favoritnya Tapi saya kasih tau Tapi semenjak kamu udah ngeri itu yaudah 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 jadi lagu ini menceritakan tentang masa lalu yang seseorang yang masa lalu yang gak bisa oh kalau masa lalu saya bunuh saya tak pernah ngomong gak ya mereka yang ada di masa lana makan datang kan selamanya oh iya amin jadi kayak lagu ini tentu karena udah gak bisa buka hati sama satu sama lain dan seseorang sama siapa pun udah gak bisa buka hati untuk orang baru ya sama sekali gak bisa buka hati gitu tapi ada satu orang yang bisa buka hatinya dia ada satu orang yang bisa buka hatinya dia cuma satu-satu orang dan itu dia gitu kenapa saya bisa suka lagu ini maksudnya dianya tuh siapa ya bentar sabar dong sabar dong jadi kayak kenapa bisa saya suka lagu ini karena relate banget sama kehidupan saya sekarang nah sebelumnya saya gak bisa buka hati untuk orang lain saya gak bisa menjalin hubungan sama siapapun bahkan saya dideketin sama siapa saya gak pernah bisa buat kasih hati saya gitu kayak sebagai cewek kan kayak gak asrah nih gak banget gitu kan akhirnya orangnya sebelah saya ini asin coba saya mau tau saya mau tau saya mau tau saya mau tau kenapa bisa gitu apa jurus apa yang dipakai coba apa jurus apa yang dipakai coba bukan karena gak cukup buka hati saya aku tapi melainkan karena kita sama-sama yang punya perjalanan yang sama sebelumnya punya juga proses perjalanan yang cukup menyedihkan yang sama jadi itu yang membuat kita sama yang membuat kita sama yang membuat kita sama presentasi ya karena kita punya tujuan yang sama punya perjalanan yang membagikan kebahagiaan ya maksudnya aku ketemu sama kalian ya karena kalo mau ngomongin emi ntar aja gak apa kenapa? acara curahan oh iya tapi pastinya saya seneng banget ketika karena jujur karena jujur ini kita belum pernah membuka apapun tentang kita lah di media ngapun satu yang ini karena orang-orang bilang kamu pasti ikili ini tuh gak pernah mau ada di media kenapa sih ini tuh gak pernah mau ada di TV karena kita gak mau eme kita mau eksklusif gitu berarti ini acara apa sih? eksklusif karena begini karena begini bukan apa-apa karena kita tau media itu kan kadang beritanya apa isinya apa kadang judulnya apa beritanya apa nah saya tidak mau gitu apapun yang nanti kita ngomongin itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu makanya bukan kita mengekspresikan diri bukan kita mengekspresikan diri tapi mungkin kita tau batas gimana kita tau juga harus dijaga hubungan kita segalanya dan akhirnya tergukti ya sampai gitu kini kita tetap berusaha untuk ngasih yang terbaik buat semuanya oke kita langsung aja kalian nyanyi ya ceritanya udah ya boleh 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 yang tau bisa nyanyi terima kasih 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 Terima kasih